Rangkaan pergelaran Banyongi Festival yang dilaksanakan pada Juni 2023, salah satunya adalah Festival Arsitektur Nusantara. Pada festival ini, akan ditebalikan sebanyak 200 penari gandrung kolosal unjuk kebolehan. Seperti apa bersiapannya? Berikut ini liputannya. Beginilah suasana latihan sebanyak 200 penari gandrung kolosal oleh para pelajar SMP dan SMA Sebanyongi di Desa Watu Kepu Kecamatan Bimbing Sari. Para penari ini nantinya akan ditampilkan pada momen pagelaran Festival Arsitektur Nusantara yang dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 24 Juni 2023. Pomen tansan tari gandrung kolosal ini akan digelar di beberapa venue, diantaranya di Pendobo Kabupaten Banyoangi, Gedung Juang, serta Bandara Banyoangi. Festival Arsitektur Nusantara ini nantinya akan diselenggarakan di tanggal 22 sampai 24 Juni dengan beberapa venue, yaitu di Gedung Juang, di Pendobo, dan di Bandara. Festival ini salah satunya juga kita rangkai dengan penyambutan Direktur Agakan Watu for Arsitektur yang telah memberikan penghargaan kepada Bandara sebagai Bandara yang mempunyai nilai arsitektur terbaik dunia. Kemudian nanti pada saat acara di Bandara ini akan ada acara perayaan yang akan dikasih oleh tarian gandrung kolosal dari tempat yang diketahkan di SMP dan tingkat SMP. Dewan Kesinian Belambangan menyambut baik digelarnya Festival Arsitektur Nusantara ini. Hal itu dibujudkan dengan menampilkan tarian gandrung kolosal pada launching festival tersebut. Kami dari Dewan Kesinian Belambangan menyambut serta cita pelaksanaan festival ini, festival Arsitektur Nusantara yang menampilkan gandrung kolosal berjumlah 200 menari. Ini kita melibatkan seniman-seniman Buda Banduani mulai dari penata musiknya maupun penata tadi. Kami berharap dengan tarian buda ini lahir, tariannya yang inovatif, memberikan sentuhan-sentuhan pendekatan baru dan yang lebih konsepual. Kita melihat konsepnya ini judulnya tarian ini adalah gandrung lokal. Loka itu alam, ini cocok dengan misi dan festival ini yaitu mencintai lingkungan. Bandara kita itu mendapat agakkan karena konsepnya yang sangat green airport. Nah itu makanya tema dari gandrung kita ini adalah gandrung lokal. Mari ini adalah komitmen kita bersama, terutama kaum teman-teman seniman, kerja seni bahwa kesadaran akan penting yang menjaga lingkungan itu adalah sesuatu yang mulia. Sebagaimana nanti disampaikan pada perbelaran gandrung ini. Sementara itu, para penari gandrung juga mengaku sangat bangga dapat berpartisipasi pada acang bergensi tersebut. Karena Festival Arsitektur Nusantara bisa membawa Bandara Banyuangi mendapat penghargaan terbaik bertaraf internasional. Halo! Di sini kami sebagai pelajar sangat bangga tentunya akan dapat berpartisipasi dalam acara Festival Arsitektur Banyuangi. Dan tentu saja acara ini sangatlah luar biasa bagi kami. Ya, kebenaran Banyuangi ini dapat mendapatkan penghargaan internasional. Semoga tangan jauh untuk bacaan. Sekedar diketahui, Festival Arsitektur Nusantara merupakan wadah para arsitek muda di Banyuangi untuk berkreasi. Mereka berlomba-lomba untuk menghasilkan berbagai karya arsitektur terbaik sesuai tema yang diangkat. Hasil karya para arsitek muda dalam festival yang digelar pada 22 hingga 24 Juni itu kemudian dipamerkan untuk dinikmati warga Banyuangi. Diharapkan, festival ini dapat menjadi pelecut lahirnya arsitek-arsitek besar dari bumi belambangan. Dunia arsitektur dianggap penting karena memiliki peran besar terhadap kualitas dan keindahan sebuah bangunan. Salah satu hal yang ditekankan dalam festival ini adalah implementasi prinsip-prinsip ramah lingkungan. Prinsip itu telah diimplementasikan misalnya pada Bandara Banyuangi hingga bandara tersebut berhasil meraih penghargaan arsitektur internasional Agakan Award. Penghargaan ini dianugerahkan karena Bandara Banyuangi dinilai memiliki arsitektur yang mengusung nilai-nilai pembaruan. Bandara Banyuangi menyisikan 463 nominasi bangunan dengan arsitektur terbaik dari seluruh penjuru dunia. Penghargaan Agakan Award diterima langsung oleh Bupati Banyuangi Ibu Vistendani di Oman pada akhir November 2022 lalu. Dari Banyuangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.